Pemirsa seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Muna, Aniaya, seorang wanita yang merupakan pacar mantan suaminya di Muna, Sulawesi Tenggara. Peristiwa penganiayaan tersebut dipicu cekcok di media sosial. Dalam rekaman video amatir warga terlihat seorang ibu rumah tangga NSZ menganiaya seorang wanita SNR yang tengah duduk di trotoar jalan bypass di Butung-Butung, Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Pelaku langsung menendang dan telak mengenai bagian wajah sehingga membuat korban seketika jatuh terpental ke belakang. Pelaku merupakan mantan istri dari suami yang saat ini telah menjalani kasih dengan korban. Perkelahian dipicu cekcok di media sosial di mana pelaku merasa tersinggung dengan postingan status korban yang bercerakan tentang dirinya. Perkelahian dipicu cekcok di media sosial di mana pelaku merasa tersinggung dengan unggahan status korban yang bercerakan tentang dirinya. Lagi jadian kedua pihak saling lapor di SPKT Pores Muna. Ini awalnya antara kedua pihak ini rupanya ada ketersinggungan pribadi. Ya salah paham lah. Mungkin namanya perubahan, mungkin ada kesalahan pribadi. Sehingga saling melaporkan. Kini keduanya berhasil dimediasi polisi dan bersepakat berdamai secara kekeluargaan. Sebelumnya asli pengharian telaku sempat viral di media sosial. Kauatan Muna, Sosya Tenggara, Feugliano Taming melaporkan.